Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wasi Latuna berjumpa kembali dengan channel kita Wasi Latuna Media Berbagi Ilmu Sahabat, pada kesempatan video ini Atau kesempatan pembelajaran tahap yang ketiga Bagaimana kita menghafalkan keyboard Arab dengan mudah atau dengan cepat Dalam video sebelumnya sudah dibahas bagaimana menghafal baris pertama Kemudian baris kedua Apabila sahabat belum mengikuti Saya sarankan untuk melihat link video tersebut di bawah deskripsi pada video ini Terus kami ingatkan kembali bahwasannya Settingan keyboard yang kami gunakan adalah versi 101 Apabila sahabat belum mengetahui bahwasannya Keyboard Arab itu ada versi 101 dan versi 102 Kebanyakan sama tetapi ada perbedaan sedikit Apabila ingin mengetahui perbedaannya Anda kunjungi juga atau Anda lihat video tutorial yang ada Yang kami cantumkan pada deskripsi video ini Baik Dikarenakan Dua baris tadi itu Adalah banyak yang sudah urut Maka baris yang terakhir ini Adalah Bisa dikatakan sisa Dari yang sudah Diajarkan atau dari yang sudah Dicantumkan di atas Caranya adalah Di bagian kiri Ini lebih mudahnya Di bagian kiri Dari C X Z Ini adalah Hamzah di atas Wawu Hamzah saja Hamzah di atas Alif Layina Hamzah di atas Wawu Spasi Hamzah saja Spasi Hamzah di atas Alif Hamzah di atas Wawu Hamzah saja Kemudian Hamzah di atas Alif Layina Ini Kita hafalkan Tiga Hamzah di atas Wawu Hamzah Hamzah di atas Alif Kita praktekkan lagi Hamzah di atas Wawu Hamzah Hamzah di atas Alif Layina Yang selanjutnya Kita Afalkan huruf V Yaitu Rok Rok Kemudian Titik Z Rok V Z Titik Rok V Z Titik Kita murojak Kembali Hamzah di atas Wawu Hamzah Hamzah di atas Alif Layina Rok Titiknya Z Sudah hafal Lima Tombol Selanjutnya Ini sudah tidak ada yang urut Maka kita mulai dari sini Yang belum Di sini adalah huruf Z Z Yang lagi Z Z Wawu Takmarbuto Z Wawu Koma itu Koma Koma dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Arabnya itu Tombol Wawu M Takmarbuto M Takmarbuto Z Kemudian Wawu Kemudian Takmarbuto Z Wawu Takmarbuto Z Tak Maaf Wawu Wawu Takmarbuto Kita murojakah dari awal Dari huruf Hamzah di atas Wawu Hamzah saja Lalu Hamzah di atas Alif 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 Layina Rok Yaitu V Z Tadi apa Titik Z T Lalu Z Kemudian Wawu Lalu M Takmarbuto Tinggal dua N Dan B N itu Alif Layina Alif Layina Kalau D Itu Yak Jadi Bentuknya Sama Cuman D itu Ada Titiknya Sedangkan N Itu Tidak Ada Titiknya Sahabat Tinggal dua Tombol lagi Yaitu N Dan B N itu Adalah Alif Layina B Adalah Lam Alif N N Alif Layina B Lam Alif Sekali lagi N Alif Layina B Lam Alif B Lam Alif Bedanya N dengan D Kalau N itu Tidak ada Titiknya Kalau D Itu Yak Jadi Ada Titiknya Di bawah Sekarang Kita sudah Hafal Tombol Satu Dua Tiga Empat Lima Sepuluh Dalam Beberapa Menit Kita ulangi Lagi Dari Sini Kita Enter Saja Yak Di atas Wawu Hamzah Yak Di atas Alif Layina R Titik Adalah Z Z Wawu Takmar Butoh Alif Layina Dan Lam Alif Kita praktekan Hamzah Di atas Wawu Sepasi Hamzah Sepasi Hamzah Di atas Alif Layina Sepasi Rok Sepasi Za Sepasi Zok Sepasi Wawu Sepasi Takmar Butoh Sepasi Alif Layina Sepasi Lama Jadi Kita sudah Menghafalnya Tinggal Prakteknya Seperti Pada Video Yang Sebelumnya Kita Sudah Menyiapkan Teksnya Kita Klik Split Agar Bisa Melihat Teks Yang Ada Di atas Dari Latihan Yang Sama Seperti Sarat Yang Kami Sampaikan Bahwasannya Untuk Menghafal Keyboard Arab Itu Adalah Yang Pertama Sahabat Tidak Boleh Atau Tidak Boleh Menggunakan Keyboard Yang Ada Tulisan Arab Atau Ada Tempelannya Yang Kedua Harus Hafal Huruf Hijaya Urutannya Maksudnya Yang Ketiga Adalah Latihan Latihan Kali Ini Kita Akan Menggabungkan Sambil Memuroja Lafal Lafal Yang Sudah Kita Hafalkan Pada Video Pertama Dan Video Kedua Baik Yang Kita Sudah Praktekan Adalah Sampai Lafad Marfu'ah Kita Lanjutkan Untuk Mempraktekan Menulis Hakibati Launuha Ahdor Wah Hakibat Mahmud Launuha Aswad Fihak Mak Lamatun Wafirjarun Wamib Ratun Wamim Sahatun Kita Praktekan Hakibati Hak Hak Kof Sini Yak Bak Tak Di belakang Ada yaknya Hakibati Spasi Launuha Lamnya Disini Lau Wawu Lau Nun Disini Mim Nun Hak Nah Launuha Ahdor Hamzah Kotok Ah Hak Doknya Disini Ahdor Komal Sif K Wahakibat Mahmud Wahakibat Mahmud Wah Hak Of Hakibat Wahakibat Wahakibat Tak Wahakibat Mahmud Mim Hak Mim Wawu Dal Disini Lau Nuh Lam Wawu Nun Hak Alif Lau Nuh As Wadu Hamzah Di atas Alif Sin Kalau anda Sudah hafal Dengan Apa Bisa Menggunakan Tangan Dua Malah Lebih Cepat Lagi As Wadu Komah Fihak Maklamah Miklamah Fihak Ini Kalau Saya Lebih Cepat Mengetik Mengetiknya Fihak Miklamah Wafir Jar Wamim Sahah Wahakibat Mahbubin Lau Nuh Wahakibat Mahbubin Lau Nuh Az Zerob Nah Ini Kalau Sudah hafal Kita Cepat Untuk Menulisnya Fihak Kolamun Wamir Samun Fihak Kolamun Wamir Samun Wahib 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 Kolamun Rosos Wahib 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 Demikian bagaimana kita menghafalkan baris ketiga dari keyboard kita Keyboard berbahasa Arab Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa klik like dan share Agar orang lain bisa memanfaatkan video ini Bagi yang belum subscribe Klik subscribe dan nyalakan lonceng Agar selalu mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari kami Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Dan saran yang membangun juga kami perlukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!